Halo, balik lagi di Rohman The Dinner Official. Kali ini kita akan unboxing... Berfik dari itu. Kita akan mencoba yang bikin sama tiga ini. Halo, ke India. Almen gain mass white protein. Dengan 24% white protein. High protein, tinggi protein, rasa coklat. Ini berat, totalnya 225 gram ya teman-teman. Dan 225 gram. Oke, kita lihat dulu deh. Ini isinya. Oke, kita lihat saja. Oke, petunjuk penyiapan. Cara saji hangat ya. Tuangkan 8 sendok atau kurang lebih 75 gram. Almen gain mass formula ke dalam 200 ml air hangat. Aduk hingga lalu dalam gelas. Atau kalau enggak, cara dingin. Nanti tuangkan 8 sendok juga sama. Terus jumlah airnya juga sama, air dingin. Nanti tinggal dikocok aja. Di dalam shaker atau aduk hingga larut dalam gelas. Jadi bisa buat panas maupun dingin. Oke, ini bahasa Inggrisnya. Nah ini komposisi. Maldodextrin, sucrosa, isolat protein by susu bubuk full, cream dan skim, bubuk coklat, positrat protein by serat inulin, creamer, mengandungan teksi dan tokoferol, kalsium karbonat, terisa sintetik dan alami. L-lisin, garam NACL, p-stabil nabati, premis vitamin dan mineral. Oke, itu ya. Untuk omengnya. Ini bagian depannya. Cover depannya. Terus sampingnya sini. Tadi ada cara pembuatannya ya. Terus ini belakangnya. Elemen genmas, high protein. Tinggi protein, elemen genmas, formula, blablabla. Tinggi kalsium, high protein, high kalsium. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Sudah. Nah, terus kita lihat takaran sajinya ya. Jumlah gisi pertakaran sajinya. Informasi nilai gisi. Oke, takaran saji 75 gram. Berarti kita sekali buat itu kurang lebih 75 ya. Ini jumlah sajin perkemasan ini tuh 3 kali minum. Oke, nilinya 300 kakal. Ini lemaknya 40 ya. Terus ini lemak totalnya 7%. Proteinnya 19 gram. Nah, ini yang beda dari susu-susu yang lain. Kemarin udah sempet bandingin kalau susu denko itu 5 gram. Kalau susu yang kental manis itu dia cuma sekitaran 2 gram. Terus ada lagi susu anlin itu 9 gram. Nah, ini proteinnya 19 gram. Itu 32% itu udah cukup banyak lah ya. Untuk membantu buat temen-temen yang lagi ngecim dan sebagainya. Buat ngecim sangat membantu lagi sekali ya. Ini 19 gram. Oke, sorry menjatuh. 19 gram dan lain sebagainya ya. Bisa dibaca sendiri. Satu C, vitamin A, B, vitamin C, D, E, Satu C, Kalsium. Fosforonik kalsiumnya lumayan tinggi nih. Oh, enggak ya. Cuma lemaknya. Udah. Yang bawah. Bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita buka. Oke. Langsung aja kita buka. Ini dia elemen genusnya. Oke, ini ada kretekannya ya. Open here. Kita juga buka. Oke, ini ada satu tas gak apa-apa. Ini ngetik udah ngebuka. Oke, ini udah ngebuka ya. Kita buka. Terus isinya kita lihat. Oh. Udah kosong ya. Udah kosong. Udah enggak ada barunya. Isinya tuh kayak gini bentuknya. Kertas aluminium foil. Buat melindungi sisinya. Biar. Apa ya. Biang keterkontaminasi aja dengan. Yang luar gitu. Oke, langsung aja. Bukanya gimana ya. Oke, sedikit aja bukanya. Oke, sedikit aja bukanya. Nah, untuk cara begini kan tadi. 8 sendok. 8 sendok. Buat. 200 ml air. 8 sendok. 200 ml air. Nanti kita akan coba bikin ya. 200 ml airnya seberapa. Oke. Ini udah nyiapin gelasnya. Oke. Gelasnya udah nyiapin. Sendoknya. Nah, sebenernya tuh. Tergantung selera aja ya. Kalau misalnya 8 sendok. Berarti kan. 19 gram. Kalau misalnya separuhnya 4 gram. Ya kira-kira aja mungkin. Sekitar. 8 gram. Tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman lagi. Nge-gym ya. Bisa 8 gram. Tapi kalau ini. Kan cuma buat tes aja. Jadi mungkin kasih 4 aja. 4 sendok. Satu. Dua. Oke. 4 sendok aja. 4 sendok aja. Oke. Jadi kemungkinan kalau satu kayak gini tuh bisa buat 6 kali. Kemulakan. Dan biasanya airnya tuh dikurangi juga. Biar nggak terlalu kembung. Jadi. Sama-sama. Oke. Kasih untuk lebih. Nah, benternya tuh ya. Oh, biasanya di gini tuh. Karena dia kan album info itu. Jadi. Atau dia kenceng juga. Sebelah. Oke. Oke. Sekarang kita kasih airnya. Airnya udah kongsiapin. Dua ratus. Milih. Lihat nggak sih? Ya. Itu. Yang penting dua ratus milil ya. Dua ratus milil ya. Tapi biasanya nggak kasih. Selesa. Selera aja sih. Nggak kasih semuanya. jumlah pertakaran sajunya itu kurang lebih gini ya 200 mililit dan ini sudah terlalu enceh kenapa kok kita bikin sebenarnya biasanya tidak 200 mililit separuh saja 100 mililit ya tidak kembung sih soalnya aku tipe orang yang kalau minum banyak susu itu kembung oke yang penting udah diaduk aja udah diaduk sebenarnya ini udah wadah kedua kemarin aku udah habisin satu kotak itu sambil ngecium-ngecium juga dikit-dikit dan ternyata emang efeknya beda sih efeknya beda jadi lebih enak buat ngecium oke ini dia kayak susuk ya dinko ya kayak gitu lah oke oke ini dia udah jadi susunya aplikasi di belakang karena di luar hujan jadi cengguran dimasuknya tidak berlendam rasanya tuh kayak susu coklat susu coklat ya kayak susu coklat tapi sebenernya masih enak sudahin kau sih yang cukup ya ini kan buat kebutuhan oke sambil ngebisin jangan lupa subscribe dan komen di bahman dogino channel aku sih ya komen dogino aku sih ya 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 ya